Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau bikin rendang daging sapi Ini enak banget Udah ratusan orang lebih yang cobain resep ini Dan mereka juga suka rasanya Ini bukan yang autentik rendang padang Jadi udah disesuaikan dengan selera lidah saya Nah ini rendangnya super enak Apalagi dimakan barengan sama nasi Sambil diaduk-aduk Ah udah deh gagal liat Kalau kalian pengen tahu cara bikinnya Dan bumbunya apa aja Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya saya pakai setengah kilogram daging sapi Ini sudah saya cuci bersih ya Untuk santannya saya pakai satu setengah liter santan cair Bumbunya saya pakai 200 gram cabai merah besar Kemudian 5 siung bawang putih 10 siung bawang merah 2 batang serai Lengkuas 1 ruas jahe 3 lembar daun salam Kemudian 8 lembar daun jeruk Dan 2 lembar daun kunit yang ukuran kecil Kemudian saya pakai ketumbar bubuk Setengah butir pala Gula jawa 1,5 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu sapi Jangan lupa juga pakai 1 saset bumbu rendang instan Karena disini saya nggak pakai kayu manis Bunga lawang seperti itu Jadi bumbu instan ini sangat menggantu rasanya jadi lebih enak Sekarang saya haluskan dulu bumbunya Bawang merah, bawang putih, jahe Cabai merah besar Pala Dan ketumbar bubuk Dan tambahkan sedikit air biar gampang di blender Habis ini bumbunya akan saya haluskan dulu ya Hasilnya seperti ini setelah saya haluskan Sekarang masukkan ke dalam wajan Tambahkan daun kunyit Daun salam Sereh Daun jeruk yang sudah saya sobek-sobek agar lebih wangi Lengkuas yang sudah digeprek Kemudian hidupkan kompor dan aduk-aduk sebentar Kemudian masukkan juga daging sapinya Dan aduk-aduk sampai daging sapinya berubah warna Kalau dagingnya sudah berubah warna seperti ini Sekarang saya masukkan santannya Setelah santannya masuk Aduk-aduk terus sampai mendidih Biar santannya tidak pecah Setelah itu Masukkan bumbu instannya Mohon maaf banget Ini tadi saya lupa Tidak ke-record waktu masukinnya Kemudian diaduk-aduk seperti ini Apinya pakai api kecil aja ya Sambil diaduk-aduk Setelah mendidih Kita boleh berhenti mengaduk Sambil masukkan Kaldu sapi bubuk dan garam Kemudian masukkan juga gula jawa Dan ini kita aduk-aduk lagi Sampai merata Ini terus kita masak dengan api kecil Sampai airnya menyusut ya Sesekali kita aduk-aduk seperti ini Nah ini sudah cukup untuk saya Karena saya sukanya rendang yang seperti ini Kalau kalian ingin rendang yang lebih hitam dan lebih kering Kalian boleh terus memasak sampai warna yang kalian inginkan Ini saya masak kurang lebih 3 jam Dan hasilnya seperti ini Sudah cukup untuk saya Dan siap kita sajikan Nah ini dia Rendang daging sapinya udah jadi Ini rasanya enak banget Pedasnya pas Dagingnya juga empuk Semoga video ini bermanfaat Dan semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa like Dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh